Bu Rianti, ini formulir pendaftarannya, dan ibu bisa baca-baca dulu, serta ibu bisa lihat persaratan yang tertera di dalamnya. Sebenarnya, aku gak nyaman menyekolahkan gilang di sekolahan ini. Tapi aku gak punya pilihan. Bu, itu Tari. Benar, bu. Itu bu Tari salah satu pengajar di sini. Ya Allah, kok aku bisa lupa kalau Tari ngajar di sini? Aku gak boleh daftarin gilang di sini. Tari pasti akan kasih tahu Mas Firman. Aku gak mau Mas Firman tahu tentang masalah kami. Maaf, bu. Saya gak jadi daftarin anak saya ke sini. Maaf ya. Maaf. Assalamualaikum. Aduh, Mama lupa deh angkot ke rumahnya Pok Baidah yang mana ya? Nah, gilang juga gak tahu, Ma. Kenapa kita gak naik taksi aja sih? Kan pasti lebih cepat. Sayang, kita sekarang harus berhemat. Gak bisa naik taksi-taksi terus. Ya? Iya deh, Ma. Ti, yuk, yuk, yuk. Stop, stop. Ti, Rianti, ilang. Ayo, burun. Jalan, jalan, Pak. Iya, Ma. Assalamualaikum, Mas Raffi. Aku ketemu sama Rianti di sekolah. Aku ngajar, Mas. Dia kayaknya bawa gilang ke sini untuk mendaftarkan gilang. Tapi begitu dia lihat aku, dia langsung pergi. Yang pasti dia naik angkot. Naik angkot nomor 36 ke arah terminal pasar minggu. Tadi nomor platnya B2799 PV. Mas Raffi, coba mas Raffi coba kejar ke arah situ, ya. Iya, Mas. Berhasil tadi gak lewat sini? Apa Mama salah pilih angkot, ya? Iya, Ma. Sebenernya kok kita ambil kemana sih, Ma. Aku mau ngantur gilang ke Citra Buana. Enggak, sayang. Kita mau pulang ke rumahnya Pobay, ya. Ma. Tapi kalau bilang perhatiin tuh, Ma, tadi pas pergi kita gak lewat sini loh, Ma. Kayaknya aku emang salah milih angkot. Sebaiknya aku telfon Paul Lely dulu. Aduh, handphone aku low-bed lagi. Pak, ternyata di sini, Pak. Iya, Pak. Ibu mau turun di mana, Bu? Soalnya sebentar lagi sampai ramutan, Bu. Mungkin di sana aku bisa cari angkot lain untuk ke rumah Baida. Oh, yaudah. Saya turun di terminal aja. Baik, Bu. Pak Raffi pasti cemburu mendengar omongan Mas Dhani. Baru kali ini saya melihat Pak Raffi seperti ini. Kamu kenapa sih nahan-nahan senyum kayak gitu? Kamu mau ngetahuin saya ya? Saya tuh bener-bener khawatir tau gak, Mir? Saya bener-bener cemas sama kamu. Ya, saya takut aja nanti kamu rujuk lagi sama suami kamu yang udah pernah nyakitin kamu. Saya sama sekali gak pernah kepikiran untuk kembali rujuk sama Mas Dhani, Pak. Tekad saya untuk berpisah dengan Mas Dhani udah bulat. Jadi, Pak Raffi gak usah khawatir ya. Ya, saya tuh takut banget kehilangan kamu, Mir. Kamu kan udah memberi warna di dalam kehidupan saya. Jadi, saya, saya gak mau kehilangan kamu. Pak Raffi gak akan pernah kehilangan saya. Yaudah kenapa bisa ngomong kayak gitu sih? Dan kenapa kamu bisa ada sama Yaudah? Sebaiknya kita gak usah ya, Pak, bahas masalah ini sekarang. Yaudah. Terus sekarang ilham sama Ida gimana? Ilham, Alhamdulillah, baik-baik aja. Dan kondisi indah pun semakin hari semakin membaik, Pak. Alhamdulillah. Sebenernya, Pak Raffi mau kemana? Sekarang saya lagi mencari Rianti. Dari kemarin saya gak bisa ngubungin dia. Dan untungnya, tadi tuh ngabarin kalau Rianti sekarang lagi naik angkot menuju terminal Pasar Minggu. Naik angkot? Setahu saya, Mbak Rianti gak pernah naik angkot. Ya, itu dia lah, Mir. Keadaan Rianti udah bener-bener berubah. Yaudah udah mengambil semuanya. Rumah, mobil, semuanya, Mir. Kamu tau gak, bahkan Yaudah yang udah membuat Rianti terusir dari rumahnya. Makanya saya gak mau kamu balik lagi sama dia. Yaudah itu bener-bener jahat, Mir. Aku pikir Mas Dhani udah berubah. Ternyata enggak. Apa Mas Dhani gak mikir gimana keadaan Mbak Rianti sekarang? Mbak Rianti kan sedang hamil anaknya Mas Dhani. Saya minta maaf ya. Saya, saya juga gak mau kok buat kamu cemas kayak gini. Justru saya seneng Pak Raffi mau berbagi masalah Pak Raffi dengan saya. Insya Allah, saya akan selalu ada untuk Pak Raffi. Sekarang, kita sama-sama ya Pak cari Mbak Rianti. Terima kasih telah menonton! Mas Raffi emang udah gak peduli lagi sama aku. Sementara Mbak Mira menikmati kebahagiaannya di atas penderitaan aku. Sementara Mbak Rianti Sementara Mbak Rianti Mama kenapa? Kok datang sedih banget? Eh, enggak sayang. Mama enggak apa-apa. Mama enggak apa-apa. Mama yakin enggak apa-apa. Selamat siang Bu Sita. Selamat siang Pak Yuda. Ada yang bisa selesai bantu? Ya, mau ketemu Gilang sekalian jebut dia. Sekaligus saya juga mau sampaikan ke Bu Sita. Nanti urusan seluruh administrasi sekolah dan tagian uang. Sekolah itu gak usah ke Mbak Rianti lagi. Langsung aja ke saya. Saya ingin biar istri saya itu konsentrasi terhadap keambilannya aja. Enggak usah diganggu sama urusan administrasi. Tapi sayang sekali Bapak, Gilang kan sudah keluar. Memang Bapak tidak tahu. Gilang pindah. Apa Rianti sengaja menjauhkan Gilang dari aku? Atau dia benar-benar enggak punya uang lagi? Sepertinya Bu Rianti ini terburu-buru mengambil keputusan. Tapi nanti saya jamin, Gilang akan sekolah lagi di sini. Ya? Baik Bapak Yuda. Saya permisi dulu Pak Cita. Terima kasih. Pasti Rianti sekarang ada di rumah Firman. Kamu kenapa Tari? Kenapa dengan begitu mudah kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Tanpa alasan apa-apa. Tari. Aku sudah siapin semuanya. Aku sudah siapin semua urusan pernikahan kita. Aku sudah siap untuk berkeluarga sama kamu. Tapi dengan mudah kamu hancurkan semua impian kita. Tapi kenapa? Aku harus cari tahu kenapa. Jangan buat aku menderita begini sayang. Ada apa sebenarnya? Tolong jelaskan semuanya. Tolong jelaskan semuanya sama aku. Kalau aku ada salah sama kamu. Aku minta maaf. Tapi please. Jangan diam begini. Aku harus... Aku harus... Aku harus temuin Tari. Aku harus cari dia. Aku harus cari tahu. Maaf Dokter Firman. Saya mau mengingatkan kalau Dokter Firman harus ke aula sekarang. Karena 10 menit lagi akan ada meeting lanjutan Dokter Jakarta Selatan, Dok. Akan dimulai, Dok. Ya udah, saya akan ke sana sekarang. Baik, Dok. Saya permisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.